Rekonstruksi kasus penganiayaan berujung kematian buruh PR GAN 2 ini dilakukan di depan Mampores Kabupaten Kuburaya. Rekonstruksi diikuti dan diperagakan langsung oleh keempat orang tersangka, AL, AY, IR, dan RU. Dalam rekonstruksi ini sedikitnya diperagakan puluhan reka adegan pengeroyokan yang dilakukan para tersangka pada korban. Kurang lebih ada 32 adegan. Dari adegan mereka mulai bersama-sama acara kecil-kecilan sampai dengan terjadinya perbuatan yang mereka lakukan. Yaitu mengikat korban sampai korban tidak ditemukan pada dinari sudah tidak bernyawa. Kalau dari asil pemeriksaan dari tim dokter memang ditemukan ada beberapa lebam di tubuhnya. Dalam arti setelah dilakukan otopsi ada terjadi penyembatan di saluran pernafasan. Ini yang dimungkinkan salah satu penyebabnya dikarenakan ikatan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kasus pembunuhan tersebut terjadi akhir pekan lalu. Kasus ini bermula saat korban dan para pelaku melakukan pesta miras di sebuah mes. Karena terpengaruh minuman keras, para pelaku kehilangan kendali dan menganiaya korban hingga tewas. Berdasarkan hasil otopsi, polisi memastikan korban tewas karena penganiayaan yang dilakukan para pelaku. Setelah rekonstruksi ini, polisi akan segera menyerahkan berkas kepada jaksa penuntut umum. Kita lakukan rekonstruksi ini untuk melihat bagaimana mereka masing-masing pelaku melakukan perannya terhadap proses atau terjadinya kejahatan tersebut. Kita lengkapi berkas, kita segera kirimkan ke JPU dan nanti akan dilakukan penuntutan oleh JPU. Para tersangka terancam dijerat pasal 170 KUHP, subsidir 338 ke 351 ayat 3. Sementara untuk RU yang merupakan anak di bawah umur juga akan diproses sesuai aturan yang ada. Kampas TV Pontianak, Kalimantan Barat